Jika kehormatan seorang muslim yang sudah meninggal sama seperti ketika hidup, lalu bagaimanakah dengan membedah tubuh mayat atau otopsi? Apakah dengan demikian tidak menghormati jasad mayid? Saat ini otopsi sering digunakan sebagai salah satu bagian dari proses hukum untuk mencari atau membuatkan bukti sebuah kejahatan. Hasil dari pemeriksaan otopsi. Selain itu, otopsi juga memiliki peran cukup penting dalam dunia medis, bahkan menjadi sebuah tuntutan. Munculnya cairan penyakit baru yang tenas dan misterius juga memerlukan penangan yang lebih serius, dan otopsi bisa menjadi salah satu proses untuk mencari solusi. Memang, otopsi bisa saja dilakukan tanpa melalui bedah mayat, misalnya dengan memeriksa kondisi jasad, sidik jari, luka, dan sebagainya. Namun dalam kasus tertentu, pembedahan beberapa organ dalam sangat diperlukan. Bahkan mayat yang sudah dikubur pun digali kembali. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum otopsi. Tindakan otopsi untuk penelitian kasus kriminal, untuk mengetahui sebab kematian pasien, apakah sebab kematiannya wajar atau sebaliknya, sebab kematiannya tidak wajar, karena sebab penganiayaan, mungkin tercekik, dipukul, atau sebab lainnya. Mayoritas ulama kontemporer berpendapat, bahwa kasus otopsi mayat yang dilakukan, untuk penelitian kasus kriminal, diperbolehkan. Inilah pendapat yang diambil oleh lembaga fatwa majumat fitih islami, di Makkah Al-Mukarramah, Hai'ah Kibar Ulama Arab Saudi, dan Darul Fatawa Mesir. Fatwa ini didasarkan pada masalah yang sangat besar, dan termasuk dari kaedah syariah, bahwa apabila dua kemaslahatan berbenturan, maka yang lebih besar kemaslahatannya didahulukan. Dan apabila dua kerusakan berbenturan, maka yang lebih ringan kerusakannya didahulukan. Tentu saja, ketiadaan otopsi merupakan semata-mata kemaslahatan dan kepentingan pribadi mayat, sedangkan otopsi mengandung kepentingan yang lebih besar dan umum. Untuk itu, kepentingan umum hendaknya lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Jika otopsi dilakukan untuk penelitian sebuah penyakit, untuk mengungkap sebab penyakit yang mengakibatkan kematian, untuk dicarikan solusi dan antisipasinya, maka hal ini menjadi perselisian di kalangan para ulama. Namun pendapat yang paling diutamakan adalah, boleh. Dengan catatan, jika di situ ada tujuan dan sebab yang benar. Seperti seseorang yang terkena penyakit yang bisa menuler, kepada orang di sekitarnya. Dan wabah penyakit tersebut, belum diketahui solusi pengobatannya. Alasan diperbolehkannya otopsi dengan tujuan ini, karena kepentingan umum yang sangat besar. Maka kepentingan umum dalam hal ini, harus didahulukan dari kepentingan pribadi, yaitu kepentingan mayat. Lalu, bagaimana dengan praktek otopsi bagi para mahasiswa kedokteran? Tentu hal ini dilakukan untuk kepentingan praktikum proses belajar dan mengajar. Biasanya mereka mendatangkan sosok mayat, kemudian membedahnya, agar para mahasiswa dapat melihat langsung isi organ tubuh dan mempelajari seduk-beluknya. Para ulama berselisih pendapat dalam hukum perkara ini, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Di antara yang memperbolehkannya, majma' fiqhlih islami di Mekah dalam muktamarnya yang ke-10. Dasarnya adalah kaedah hukum Islam, bahwa apabila dua kemaslahan berbenturan, maka yang lebih besar kemaslah apannya didahulukan. Jika ada dua kerusakan berbenturan, maka yang lebih ringan kerusakannya didahulukan. Melakukan otopsi pada mayat adalah suatu kerusakan. Namun ketidaktahuan akan hukum ilmu kedokteran merupakan kerusakan yang umum yang lebih besar. Maka harus dikedemankan. Para ahli hukum Islam menyandarkan dengan permasalahan fiqh yang mengharuskan untuk melakukan otopsi. Mereka mengatakan bahwa diperbolehkan membedah perut mayat yang hamil untuk mengeluarkan bayi yang ada dalam perutnya ketika bayi memiliki kemungkinan hidup. Pada dasarnya, setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya. Dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak. Karena kepentingan umumlah, otopsi dibolehkan. Oleh karena itu, otopsi jenazah itu dibolehkan jika ada kebutuhan mendesak yang ditetapkan oleh pihak yang punya kewenangan untuk itu. Itu pun tidak serta-merta boleh tanpa syarat. Tapi harus memperhatikan prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Misalnya, tidak boleh otopsi dengan menggunakan mayat muslim. Otopsi hanya sesuai dengan kebutuhan darurat saja sehingga tidak boleh mempermainkan jasad mayat. Jenazah yang akan dijadikan objek otopsi harus memperoleh izin dari dirinya sewaktu hidup melalui wasiat. Izin dari ahli waris atau izin dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada dokter wanita. Setelah selesai otopsi, maka seluruh bagian jenazah harus dikuburkan secara utuh. Tidak boleh dikurangi. Dan jika memang mayat yang diotopsi adalah muslim, maka harus ditunaikan hak-haknya berupa dikafani, dimandikan, disolati, dan dikuburkan.